Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yenaptau disini Di video kali ini gue akan bahas sebuah DeFi baru, ya ini lending and borrowing Dan DeFi ini tuh diinvest oleh Binance Labs secara langsung ya melalui program NVB-nya Nah jadi nama projeknya adalah Kinza Finance, ini masih baru banget Dan tokennya juga belum listing ya teman-teman ya Nah disini pertama gue akan tunjukin dulu informasi terkait Binance Labs melakukan investment ke Kinza Finance Jadi waktu itu si Kinza Finance itu ikut sebuah event, ya ikut sebuah hackathon dari Binance Labs Namanya adalah MVB, accelerator di season ke-6 Jadi memang Binance Labs itu kan sering mengadakan inkubasi gitu kan Nah waktu itu Kinza Finance ikut dan terpilih dari 12 projek dari totalnya 1.500 Jadi dari 1.500 projek yang daftar, 12 projek dipilih dan salah satu itu Kinza Yang masuk ke dalam program inkubasinya Binance Labs Nah biasanya di inkubasi itu, itu belum didanain teman-teman Jadi kalau kalian tahu, misalnya ada projek yang menang MVB atau Most Valuable Builder Itu dia cuma dibantu aja, dikasih kayak bantuan oleh tim-tim khusus atau tim IT Atau pengecekan program, smart contract dan lain-lain Kurang lebih kayak gitu, itu belum mendapatkan pendanaan yang besar gitu ya Nah habis itu, nggak lama setelah itu, Binance Labs akhirnya bilang bahwa Oh kita cukup tertarik nih dengan Kinza Finance Karena sistemnya yang cukup oke lah ya, dirasa punya potensi Dan akhirnya, dari yang awalnya projek inkubasi, itu naik menjadi projek yang diinvest oleh Binance Lab Nah untuk masalah nilai nominalnya berapa yang diinvest, itu belum ada ya Tidak dikasih tahu gitu, tidak dibocorkan Yang jelas memang sudah diinvest oleh Binance Lab Ditweet oleh Binance Lab Farm juga, ini udah muncul Ada 4 projek yang diinvest, yaitu Altlayer, KiloX, Kinza Finance, dan Sleepless AI Nah kenapa gue share-nya yang Kinza dari 4 ini? Sebenernya kalau Altlayer kan gue udah pernah share ya Paling yang KiloX sama Sleepless AI itu gue belum pernah share Nah gue share yang Kinza Finance dulu, karena ini yang paling gampang buat kalian garap gitu ya Karena memang tokennya itu dia belum ada, belum keluar Dan dia memang sudah informasiin di dokumennya bahwa dia ada token Dan dia akan ada add drop Jadi ini tertarik buat teman-teman nih, buat dapetin reward tambahan gitu ya Nah sebelum gue jelasin tentang add dropnya, gue akan jelasin dulu tentang produknya Biar kalian clear, jelas Jadi yang namanya peer-to-peer lending atau lending and borrowing Intinya adalah teman-teman itu bisa melakukan yang namanya staking Atau meminjamkan uang kalian Dan kalian juga bisa melakukan borrowing atau meminjam aset Melalui platform Kinza Finance salah satunya Nah disini ada datanya, kita bisa lihat Ada total value log atau TVL TVL itu adalah uang yang berputar atau mengalir di platform Kinza Finance Dan sekarang itu sudah tembus 798k USD Nah waktu itu ketika gue share ini kemarin-kemarin Beberapa hari lalu atau minggu lalu di grup telegram Itu baru sekitar 100 ribuan Dan sekarang sudah naik 7 kali lipatnya Artinya makin banyak orang yang pakai platform Kinza Finance Nah disini kita bisa lihat total borrow Yang dipinjam adalah 285k USD Dan total available yang bisa dipinjam adalah 512k atau ribu USD gitu ya Dari total 788k USD Kurang lebih kayak gitu Nah marketnya apa aja sih token-token yang bisa kita stakingkan Nah sebenarnya disini ada banyak Ada high, ada ETH, ether, ada true USD, ada USDT, BTCB, USDC, WAPB, ETH, BNB, dan BUSD Nah tapi saran gue di antara seluruh aset ini Ya kalian stakingnya Mendingan kalian staking BNB aja Kenapa? Karena BNB ini yang bisa dibilang bunganya termasuk yang besar Dan kemungkinan kalian dapat rewardnya itu jauh lebih besar Kayak gitu Nah kalau kalian staking BNB Ini kalian dapat keuntungan atau bunganya adalah di angka 3,35% Bunga ini bisa berubah-berubah tergantung seberapa banyak orang yang meminjam Ya seberapa banyak orang staking Dan masih banyak faktor-faktor lainnya Yang akan mempengaruhi si kenaikan turunnya bunga tersebut Begitu juga dengan aset-aset lainnya Nah kalau kalian pengen yang paling stable atau stabil Karena takut BNB harganya turun Mungkin kalian bisa ke USDC Ya di angka 1,44% Tapi kalau kalian yakin dengan BNB kenaikan harganya cukup lumayan Kalian bisa staking yang BNB Nah kalau yang BTC ini bunganya kecil banget ya Yaitu 0,01% Jadi agak sayang mendingan kalian stakingnya itu di Binance gitu loh Lebih gede kalau ngasih lo bunganya Ya jadi kurang lebih kayak gitu Terus kalau kalian pengen minjem gimana? Kalian juga bisa minjem di TTC ini Tapi dengan syarat kalian harus menyiapkan kolateral aset Apa itu kolateral? Kolateral itu bahasa Indonesia adalah jaminat Jadi kalian harus menjaminkan aset lain Contoh misalnya kalian pengen pinjem BNB Kalian bisa staking BNB Misalnya kalian stakingkan 10 BNB Lalu kolateral rasionya adalah 70% Artinya kalian maksimal bisa pinjam 70% dari yang kalian stakingkan Atau kalian jadikan kolateral Artinya dari 10 BNB kalian staking Kalian bisa pinjam 7 BNB Nah kurang lebih kayak gitu Nah disini ada bunga yang harus kalian bayarkan Jadi kalian lihat disini ya Ada borrow APY Jadi borrow APY ini artinya kalian membayar bunga yang kalian pinjam Jadi misalnya kalau kalian pinjam BNB Kalian bayar bunganya 8,11% dari total aset yang kalian pinjam Misalnya kalian pinjam 7 BNB Artinya kalian harus bayar 8,11% dari 7 BNB Nah itu bunga yang distahunkan Kurang lebih kayak gitu Nah terus apa sih kok kelebihan kenapa kita harus minjem Kalau kita bisa pakai aset kita-kita jual Buat trading dan buat lain-lain Kenapa kita harus minjem Nah sebenarnya konsep ini tuh Pemikiran orang awam tuh masih belum dapet ya Jadi gue akan jelaskan Jadi lending and borrowing adalah DeFi yang paling banyak dan paling sering dipakai oleh para well Kenapa? Karena ibaratnya gini Misalnya kalian punya 100 Bitcoin 100 BTC Nah 100 BTC ini akan tetap menjadi milik kalian Lalu kalian pengen trading nih Gitu kan kalian butuh dana Nah kan sayang Kalau Bitcoin kalian kalian jual Berarti kan kalau Bitcoin kalian jual Kalian melepas Bitcoin kalian Misalnya kan jual 50 BTC Ya misalnya kan jual 50 BTC buat trading gitu Kalau kalian jual Artinya kan BTC kalian sudah berpindah tangan Kalian sudah tidak memiliki Bitcoin-nya Ketika Bitcoin-nya itu naik Ya kalian kecewa Eh kenapa gue gak hold aja 50 BTC-nya Kenapa gue jual Nah kurang lebih kayak gitu Nah cara terbaiknya apa? Cara terbaiknya adalah kalian bisa stakingkan Bitcoin kalian 100 BTC kalian stakingkan Nah 100 BTC ini kan masih milik kalian kan Masih hak kalian Terus kalian pengen trading pakai 50% doang Nah kalian pinjam 50%-nya Dan hasil peminjaman itu bisa kalian pakai untuk ditradingkan Nah kurang lebih seperti itu kelebihan dari lending dan borrowing Dan ini paling banyak dipakai oleh para well Jadi ya balik lagi kalian bisa coba pelajari cara-cara well Dan kalian bisa coba menggunakan platform lending and borrowing Dan ya tentunya pastinya kalian memastikan bahwa kalian bisa mengembalikan pinjaman kalian ya Karena kalau kalian tidak bisa mengembalikan pinjaman kalian berserta bunganya Nantinya aset kalian itu akan dilakukan for sale atau penjualan paksa Bukan berarti aset kalian hilang 100% Tidak Tapi aset kalian sebagian akan dijual Senilai pinjaman kalian di saat itu Beserta bunganya Sisanya akan dikembalikan ke kalian Misalnya contoh Kalian punya 100 BTC Kalian stakingkan Lalu kalian pinjam 50 BTC Berarti kan kalian pinjaman 50% Plus bunga 0,33% Terus kalian nggak bisa nih balikin pinjamannya Nantinya 100 BTC yang kalian stakingkan Itu 50 BTCnya akan dipaksa dijual Untuk mengembalikan hasil pinjaman kalian Plus sisanya akan dijual 0,33% Untuk dijadikan bunga Atau kalian membayar biaya bunga disitu Sisanya misalnya 49 BTC sekian gitu ya Itu akan balik ke wallet kalian Kayak gitu teman-teman Ya jadi itulah yang terjadi kalau kalian gagal bayar Jadi pastikan kalian ketika ingin melakukan borrowing Kalian yakin dan kalian bisa balikin Nah apakah wajib borrowing kok Kalau kita mau melakukan lending doang Kita cuma pengen staking doang Nggak wajib Jadi kalau kalian pengen staking doang Nggak apa-apa Kalian silahkan stakingkan aja Kalian nggak usah minjem Itu tidak masalah Supaya kalian cuma mendapatkan keuntungan bunga aja Kurang lebih kayak gitu ya sistemnya teman-teman ya Jadi itulah kelebihan dari lending dan borrowing Nah terus disini fitur-fitur yang disediakan pun juga udah beberapa ditambahkan Ada dashboard Jadi kalau kalian nantinya staking Misalnya kalian staking BNB Nanti dia akan muncul disini informasinya Supply kalian berapa Artinya staking kalian berapa Kalian juga bisa withdraw APY kalian berapa Aset kalian berapa Nilainya Ya Dan TVLnya dan lain-lain Jadi itu akan muncul semua disini Ya Nah terus juga ada fitur reward Nah nanti fitur reward ini Kalian bisa stakingkan Jadi nanti ada token namanya KZA Itu adalah token dari Kinza Finance Kalian bisa stakingkan KZA kalian Lalu kalian akan dapat XKZA Jadi XKZA akan merepresentasikan satu banding satu dengan KZA token Tapi fitur ini belum bisa dipakai lah ya Karena kan KZA itu belum listing gitu loh Nah kurang lebih KZA itu sama dengan kayak token-token kayak Curve CRV Terus kayak LIDO atau LDO dan lain-lain Sebagai token DAO Nah terus juga ada fitur vote Nantinya kalian bisa voting proposal Untuk perubahan seperti kayak Bunganya Apakah harus gede atau kecil Biar menarik buat orang Terus apakah harus listing aset baru Token-token yang bisa di stakingkan Dan lain-lain Nah itu bisa diatur Berdasarkan voting Semakin banyak KZA yang kalian punya Semakin banyak poin yang bisa kalian votingkan Terus sisanya ada fitur bribe Bribe ini tuh kayak kalian bisa deposit Untuk membuat pool baru Ya lalu melakukan vote Ya jadi kurang lebih saat ini baru itu dulu fiturnya Dan untuk dokumennya terkait token Jadi disini akan gue bahas tokenomiknya Jadi si Kinza Finance ini APD ya Dengan sistem versi 3,3 Dimana disini fokusnya adalah emisi dari tokennya dia Jadi maksudnya gimana Jadi nantinya teman-teman yang melakukan lending Itu akan dapat token KZA rewardnya lebih kecil Dibandingkan yang melakukan borrow Jadi kalau orang minjam atau borrowing Dia akan dapat token KZA yang lebih besar Nah kenapa dia buat seperti itu Harapannya adalah Dengan mendapatkan token KZA atau reward KZA lebih besar Orang melakukan pinjam Maka semakin banyak orang akan melakukan peminjaman Nah semakin banyak orang melakukan peminjaman Semakin besar Maka semakin besar bunga yang harus mereka bayarkan Semakin besar bunga yang mereka bayarkan Maka semakin banyak keuntungan Atau penghasilan oleh para lender Atau para staker Ya gitu Jadi semua pihak itu bisa diuntungkan Dengan token reward sistem seperti ini Ya jadi selama ini beberapa DeFi kan dia sistem Token reward itu seimbang 50-50 Buat lender sama dengan buat borower gitu loh Tapi disini Kinza dia bikin yang borower itu lebih gede Lebih banyak daripada lender Nah kurang lebih untuk flowchartnya seperti ini Ya borower mendapatkan bunga ya Dari lender ya terus membagikan asetnya ke protokol Lalu nantinya pemilik KZA itu bisa stakingkan Dilok bisa melakukan voting untuk emisi ya Dan lain-lain Jadi kalau dirasa emisinya terlalu besar Atau reward yang didapatkan oleh borower terlalu besar Maka kalian pemegang KZA itu bisa voting Untuk menurunkan rewardnya Nah token KZA ini Ini akan ada di jaringan BNB Chain BP20 Ya kontraknya addressnya belum ada Dia belum bikin tokennya Ya masih to be announced Nah terus distribusinya Total aset dia Total tokennya di angka 100 million KZA total supplynya Pembagiannya kemana? Team 10% atau 10 million Community 55 million Airdrop 5 million Investor 12 million Advisor 3 million Reserve 5 million Ekosistem 10 million Nah disini investing schedulenya Dia dijelasin bahwa ada airdrop Jadi teman-teman bisa lihat Disini ya Airdrop itu 5% Yaitu 5 million Ya dimana pembagian tokenomiknya Seperti ini Gambarannya Dan ini nantinya teman-teman Yang dapat airdrop itu Dia sistemnya liquid Jadi dia sistemnya itu Nggak langsung cair 100% Kalau kita lihat disini Sampai 200 minggu Ya baru dapet semua Cair semua 5 million itu Nah pembagian airdropnya Caranya dapetinnya gimana? Jadi dia bilang Alokasi distribusi untuk airdrop Ini akan dialokasikan kepada user Atau pengguna Yang memberikan likuiditas Ya di Kinza platform Kayak gitu Dan ini akan dibagikan ketika TGA atau token generation event Ya sebagai retroactive reward Jadi kalian butuh modal Ya Dan airdropnya ini Akan dibagikan start Ketika KZA sudah listing Atau TGA Jadi kurang lebih seperti itu Nah jadi gimana cara Untuk mendapatkan Airdrop KZA ini Ya dengan cara Kalian stakingkan Kayak tadi gue bilang Staking BNB misalnya Atau USDC Semakin banyak aset kalian Semakin besar nilai modal kalian Yang kalian stakingkan Maka semakin besar kemungkinan Atau alokasi yang kalian dapatkan Di airdropnya Ya jadi kurang lebih seperti itu Jadi ya teman-teman Tidak usah khawatir juga Karena ini sudah di KYC Binance Dan sudah di invest Binance Harusnya sih juga aman Jadi kalian Tidak perlu khawatir Untuk naruh aset Di Kinza Binance Atau kalian naruh juga Sambil menunggu harganya naik Kalian juga dapat bunga di situ Ya jadi kurang lebih Seperti itu untuk mendapatkan KZA Atau Kinza Binance Token Dan ya semoga ini ada kemungkinan Untuk masuk Launchpad-nya Binance ya Dan langsung listing Binance Karena Seperti kita tahu Binance itu paling suka Dengan blockchain-blockchain Pertama blockchain ya Kedua adalah DeFi Dan ketiga adalah Services Kayak gitu Biasanya kalau Genfi Dan Metaverse itu Binance agak jarang Ataupun yang NFT-NFT-an Tapi kalau DeFi dan blockchain Biasanya dia nomor 1 Jadi gak ada salahnya Kalau teman-teman punya aset lebih Ya coba aja di stakingkan Di Kinza Binance Sekali aja dapat Reward-nya juga lumayan Gitu Toh 5% dari total supply Nah selanjutnya Kalian bisa follow Untuk Twitternya Di Ad Kinza Binance Buat dapat update terbaru Informasi-informasi terbaru Ya Dia juga Disini udah kayak Memberikan sinyal-sinyal Kayaknya gak lama lagi Dia akan listing Kayaknya Dia juga udah audit Ya kolateralnya Dan dia ada improvisasi juga Untuk pengamanan aset-aset Yang teman-teman stakingkan Kayak gitu Terus komunitasnya ada di Discord Di 2400 member Kalian bisa join Disana linknya juga Di deskripsi video Dan ini ada grup telegramnya juga Kalian juga bisa join Oke Paling sampai sini dulu Video terkait Kinza Binance Semoga kalian bisa Dapat reward lumayan Dan mendapatkan Penghasilan dari bunga Yang ditawarkan oleh Kinza Binance Semoga bermanfaat Kita ketemu lagi yang segera Jangan lupa di like Subscribe Dan juga komen Dadah Terima kasih